Terima kasih telah menonton Perkenalkan, saya Adi Saputra Bertugas di SMAN Unggul Harapan Persada Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Barat Daya Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual Modul 1.3.a.6 tentang visi guru penggerak Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan BAGJA untuk mulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid BAGJA terdiri dari B. Buat pertanyaan utama Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran A. Ambil pelajaran Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran G. Gali mimpi Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud J. Jabarkan rencana, mengidenfikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan A. Alur eksekusi, membantu transformasi menjadi nyata Visi guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi, kreatif, mandiri, dan inovatif Prakarsa perubahan, meningkatkan prestasi, kreativitas, dan inovatif peserta didik berbasis teknologi informatika Ada pun tahapan bagja yang sudah saya buat, sebagai berikut Yang pertama, buat pertanyaan utama, pertanyaannya yaitu Bagaimana cara meningkatkan prestasi, kreativitas, dan inovasi peserta didik berbasis teknologi informatika Tindakan atau penyelidikannya antara lain Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan rekan guru Mencari referensi mengenai penerapan pembelajaran berbasis teknologi informatika Mengelompokkan minat dan bakat peserta didik melalui asesmen diagnostik Kedua, ambil pelajaran Pertanyaannya yaitu, siapakah guru yang selalu menggunakan teknologi informatika pada proses pembelajaran di kelas Aplikasi apa yang digunakan sebagai media pembelajaran Apa saja aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran Tindakan atau penyelidikannya antara lain Mengumpulkan referensi media teknologi informatika yang relevan pada proses pembelajaran Guna meningkatkan prestasi, kreativitas dan inovasi peserta didik Berdiskusi dengan rekan guru yang ahli di bidang pemanfaatan teknologi informatika Yang ketiga, gali mimpi Pertanyaan pada gali mimpi ini antara lain Bagaimana pembelajaran berbasis teknologi informatika dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain Apakah pemanfaatan teknologi informatika dapat meningkatkan prestasi, kreativitas dan inovasi belajar peserta didik Bagaimanakah keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informatika pada proses pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila Tindakan atau penyelidikan pada gali mimpi ini antara lain Melakukan IHT tentang pemanfaatan teknologi informatika pada rekan guru lain Melakukan observasi kepada peserta didik melalui angket untuk mengetahui peningkatan kreativitas dan inovasi peserta didik Mengumpulkan informasi tentang pemanfaatan teknologi informatika dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila Yang keempat, jabarkan rencana Pertanyaannya antara lain Apa saja langkah-langkah agar rekan guru membiasakan dalam pemanfaatan teknologi informatika pada proses pembelajaran di dalam kelas Apa upaya agar keberlanjutan pemanfaatan informatika terus terlaksana pada proses pembelajaran di dalam kelas Adapun tindakan atau penyelidikannya adalah Mengumpulkan media pembelajaran berbasis teknologi informatika yang tepat sesuai dengan materi pelajaran dan karakter peserta didik Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sapras tentang pengadaan sarana seperti wifi dan proyektor pada setiap kelas Dan yang terakhir Atur eksekusi Pertanyaannya antara lain Siapakah yang memiliki tanggung jawab memonitor jalannya proses pemanfaatan teknologi informatika pada pembelajaran berjalan dengan lancar dan kontinu Selanjutnya, tindakan atau penyelidikannya antara lain Melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk membuat daftar lembaran observasi terhadap guru yang sudah menggunakan pemanfaatan teknologi informatika pada proses pembelajaran Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja yang telah saya buat Semoga bisa menjadi inspirasi dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada peserta didik Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh